Dinosaurus pernah hidup dan menguasai bumi selama ratusan juta tahun, dari berbagai spesies mulai dari yang kecil sampai yang paling besar pernah berjaya di masanya. Namun saat ini, sudah tidak ada lagi dinosaurus besar yang tersisa di bumi, hanya tinggal tulang belulangnya saja yang masih bisa kita lihat. Kecuali beberapa jenis dinosaurus yang selamat dan telah beberapa kali berevolusi yang masih bisa kita lihat, tapi tentu bentuk dan ukurannya jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Mungkin kalian penasaran apa yang membuat dinosaurus menghilang dari muka bumi, atau pernah terpikir seperti apa sih kehidupan di bumi saat jaman dinosaurus? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa klik subscribe dan like bagi yang belum, tekan tombol loncengnya agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan kehidupan hewan purba ini, seperti apa sih kehidupan jaman dino? Simak terus videonya agar tidak penasaran. Satu Daratan Penuh Hutan Saat dinosaurus hidup, bumi masih terdiri dari satu daratan. Gak kebayangkan, ternyata ratusan juta tahun lalu cuma ada satu daratan. Daratan ini membentang luas dari utara ke selatan bumi. Daratan bumi ditumbuhi oleh hutan yang sangat lebat. Berbagai pepohonan yang tumbuh subur seakan jadi pagar pelindung bagi beberapa spesies dari serangan sang predator. Beberapa tumbuhan yang dominan antara lain, di daerah yang agak kering banyak ditumbuhi tanaman paku, sementara di daerah yang panas ditumbuhi banyak pohon kelapa, sedangkan di daerah dingin biasanya ditumbuhi oleh pohon pinus. Begitu suburnya tumbuhan, sehingga sumber makanan sangat banyak bagi hewan herbivora atau hewan pemakan daun, sehingga mereka dapat berkembang biak dengan baik. Begitu pula hewan carnivora atau hewan pemakan daging tidak kesulitan mendapatkan makanan. Dengan demikian, ekosistem kehidupan dapat berjalan dengan lancar dalam turun waktu yang sangat lama. Banyak penghuninya Bukan hanya di era peradaban manusia saja, ternyata di zaman dinosaurus bumi sudah dihuni oleh banyak makhluk hidup. Walaupun dinamakan di zaman dinosaurus, tapi bukan cuma hewan besar ini saja yang hidup di bumi. Selain dinosaurus, di bumi juga hidup buaya, tikus, ikan, burung, bakteri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir mirip seperti kehidupan di zaman sekarang, namun bentuk hewan dan ukurannya tentu berbeda. Tapi dari semua penghuni yang ada di bumi saat itu, dinosauruslah yang memiliki ukuran tubuh paling besar. Oleh sebab itu, entah kenapa saat menyebut zaman kurba, pikiran kita langsung berada di zaman dinosaurus. Tak heran memang, karena dinosaurus merupakan... Meteor Raksasa Meteor atau meteoroid merupakan benda luar angkasa yang berada di bagian dalam tata surya yang mengorbit matahari seperti halnya planet. Sedangkan bumi merupakan salah satu planet yang memiliki atmosfer dan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan di dalamnya. Sejak zaman dinosaurus, bumi sudah dilapisi oleh atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan. Atmosfer merupakan perisei yang melindungi bumi dari meteor dan benda luar angkasa lainnya. Ketebalan atmosfer bisa mencapai seribu kilometer dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, uap air, hidrogen, kalium, ozon, dan beberapa gas lainnya. Setiap benda luar angkasa yang melewati atmosfer akan terkikis bahkan terbakar sebelum sampai ke bumi. Namun suatu hari, sebuah meteor raksasa berukuran 10 kilometer telah menghantam bumi. Karena ukurannya yang sangat besar, atmosfer tidak dapat menghancurkan batuan langit tersebut. Saat melewati atmosfer bumi, angin mengencang dan gelombang air laut jadi tinggi. Saat menimpa bumi, gempa besar terjadi, tanah pecah, gunung api pun jadi meletus. Bola api berdiameter ribuan kilometer membumbung ke udara dan membakar semua spesies dan tumbuhan termasuk dinosaurus. Redakan itu menimbulkan asap tebal dan debu pekat yang terperangkap di atmosfer. Berubah Setelah kejadian itu, bumi jadi ditutupi debu cukup lama. Sinar matahari susah untuk sampai ke bumi dikarenakan atmosfer yang tercemar asap dan debu, dan menyebabkan hujan asam yang merusak tumbuhan. Udara di bumi pun menjadi dingin, sumber makanan di bumi jadi sulit didapat, membuat dinosaurus yang tersisa banyak yang mati kelaparan. Jumlah dinosaurus terus berkurang dan akhirnya menghilang dari muka bumi. Binatang yang selamat hanya binatang kecil yang bisa bersembunyi di dalam goa, reptil, dan binatang terbang seperti peterosaurus. Kura-kura, buaya, dan bakteri termasuk spesies yang selamat, karena mereka masih bisa mendapatkan sumber makanan dari bangkai hewan lain yang telah mati. Hewan-hewan ini telah mengalami beberapa kali evolusi dan meregenerasi hingga sekarang, dan kita masih dapat melihatnya. Semenjak itu, dinosaurus pun tak terlihat lagi di muka bumi, kecuali tulang belulangnya yang masih dapat kita lihat. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan di bumi pada zaman dinosaurus. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.